Intro Assalamualaikum teman-teman semua Perkenalkan nama saya Naflu Ramadan Selamat datang di ruang tengah Persembahan dari CariUstadz.id CariUstadz merupakan sebuah platform Yang menghadirkan Ustadz dan Ustadzah Yang Ramadan kompeten Untuk berbagai kegiatan keagamaan Dimulai dari belajar Islam Untuk anak sampai dewasa Bimbingan mu'alaf Hotib Jumat Sampai kajian di kantor Sejalan dengan semangat wasatiyah Yang berada di tengah CariUstadz nantiasa mengajak Untuk selalu kritis belajar Atas berbagai topik Dari berbagai sumber Maka dari itu Di ruang tengah ini Setiap topik tidak hanya akan dibahas Dalam perspektif agama Oleh Ustadz dan Ustadzah yang kompeten Tapi juga dari para ahli Dari bidang masing-masing Oke Hari ini kita akan membahas Sebuah topik Yang menurut saya seru Dan juga sering ditanyakan Di fitur Tanya Ustadz Pada platform Cari Ustadz Yaitu peran agama Dalam membangun perdamaian Ada lagunya ya Perdamaian Perdamaian Nah Saya mengundang Dua narasumber pada hari ini Yang pertama Ada Ustadz Dr. Muhammad Uli Nuhas Sebagai dekan Fakultas Usuluddin Dan dakwah IQ Jakarta Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz kalau boleh nanya Abis ini rencananya buka Maka pakai apa Ustadz? Kolak insya Allah Maka kolak insya Allah ya Jadi pengen nih Oke lanjut Mungkin ke narasumber kedua Yaitu ada KJ Ahmad Dari jaringan Gus Durian Jadi jaringan Gus Durian Adalah arena sinergi Bagi para Gus Durian Di ruang kultural Dan non-politik praktis Jaringan Gus Durian Memfokuskan sinergi Kerja non-politik praktis Pada dimensi-dimensi Yang telah ditukuni oleh Gus Dur Yaitu meliputi Empat dimensi besar Ada Islam dan keimanan Kultural Negara dan kemanusiaan Assalamualaikum KJ Waalaikumsalam KJ Rencananya abis ini Mau buka pakai apa KJ? Rencananya mau buka Pakai Esteh Esteh dan ubur kacang hijau Enak-enak banget nih ya Jadi gak sabar Gak sabar ini Oke Mungkin Biar cepat-cepat Buka juga kita cepat-cepat mulai kali ya Nah kita mulai nih Topik peran agama Dalam membangun perdamaian Mungkin pertama Aku menanya ke Ustaz dulu kali ya Ustaz Ustaz Apa korelasi Islam Dan perdamaian Dalam konteks Al-Quran Dan juga As-Sunnah? Bismillahirrahmanirrahim Al-Islam Huwa dinus salam Islam adalah Agama Perdamaian Karena itu Akar kata Dari Islam itu sendiri Dari kata As-silmu Atau as-salmu Yang makna dasarnya adalah Damai Tenang Karena itu Kalau kita Masuk ke dalam Relung-relung Risalah Islam Subtansi Dan hampir keseluruhan Isinya Itu adalah tentang Ajaran kedamaian Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu Asma'nya itu adalah As-salam Al-Malikul Quddus Assalam Huwa Al-Malikul Quddus As-salam Jadi Kedamaian itu Datang dari Tuhan Maka Risalah yang diturunkan Kemuka bumi Kepada para nabinya Termasuk Kepada Nabi Muhammad Itu adalah Risalah Perdamaian Nanti orang yang konsisten Menjaga Kedamaian Dalam segenap Hidupnya itu Itu akan Masuk Dalam sebuah Surga Yang disebut dengan Darussalam Lalu Sapaannya Di dalam surga Yang disebut dengan Darussalam Itu adalah Salam Mereka bersapa-sapa Dengan salam damai Jadi sesungguhnya Subtansi Islam Ya salam itu sendiri Nah Karena itu Kalau kita buka Dalam hadis Tadi beberapa ayat Yang saya kutip itu Hadis juga demikian Misalnya Nabi mengatakan Kalian itu Tidak akan Bisa beriman Dengan sepenuhnya Keimanan Dengan Keimanan yang Sempurna Kalau kalian Tidak saling mencintai Lalu Nabi bertanya Mau kak Kalian aku Kasih tahu Kuncinya agar Kalian saling mencintai Eh ya sahabat Tentu menjawab Mau Apa jawab Nabi Afsus salam Abainakum Sebarkan salam Di antara Kalian semua Menyebar salam Salam Maknanya disini Ada dua Salam Bisa berarti Assalamualaikum Saling menyapa Mengenal satu sama lain Saling mendoakan Kebaikan Yang kedua adalah Memastikan bahwa Kehadiran kita Di tengah Banyaknya orang Di sekitaran orang itu Adalah Menebar Kedamaian Kita ada disitu Maka disitu Harus ada kedamaian Maka Al-Muslim Men salim al-Muslim Men salim al-Muslimun Min lisanihiwayadi Disebut muslim yang sejati itu Ketika apa Dia mampu menghadirkan Kedamaian dan perdamaian Untuk lingkungannya Tangannya tidak dibuat Untuk nabokin orang Apalagi puasa-puasa Begini Lisanya tidak dipakai Untuk hibah orang Dan seterusnya Itulah hakikat Daripada ajaran Islam yang begitu damai Teman-teman damailah Agar kita masuk surga Darussalam ya Ustaz Amin Aku mau nanya nih Sekarang ke KJ KJ Sejauh mana sih agama Dapat berperan Dalam membangun perdamaian Ya Kalau tadi Pak Ustaz menyampaikan Islam Begitu sangat cinta damai Dan nadir Untuk kedamaian juga Dan ini Juga berlaku Di banyak agama lain Atau bahkan Semua agama itu Tidak ada Yang tidak damai Kalau kemudian Ada agama Yang tidak damai Ini berarti Bisa jadi Penyelewangan agama nih Gitu Karena Pengalaman di Jaringan Guisturian Tokoh-tokoh agama Yang kemudian Bergumpul gitu ya Dari berbagai macam agama Semuanya menyampaikan Soal kedamaian Ketika ada orang Yang mengatas Namakan agama Terus bertindak Tidak damai Nah ini Yang persoalan adalah Bukan agamanya Yang persoalan adalah Orangnya Nah ini Maka penting agama Terus-menerus disampaikan Untuk Terciptanya Perdamaian Bagaimana Caranya Nah Ini Sama halnya Dengan bagaimana Kita juga Ini korelasinya Dengan toleransi juga Agama itu Di tingkatan internal Agamanya Harus-terus dibangun kan Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ustadz Bahwa Harus digaungkan Terus-menerus Bahwa Islam itu Memang agama Yang damai Pun juga dengan agama lain Bahwa agamanya adalah Cinta yang damai Dan dari situ Kita bisa hidup bersama Atas nama kedamaian Kalau kemudian ada Oknum Yang pengen Masyarakat ini Tidak damai Oknum ini sendiri yang bingung Ini kok saya pancing-pancing Kok biasa aja Nah ini oknumnya Gak tahu Kalau Ini sudah Apa Agama-agama ini Sudah menguatkan umatnya Agar tidak terpancing Dengan isu-isu yang Tidak bertanggung jawab Mengatas nama agama Untuk sumber konflik Begitu Baik Selanjutnya nih KJ Apa saja sih langkah-langkah Yang dapat dilakukan Institusi atau mungkin pelaku agama Dalam membangun perdamaian Dan contohnya apa ya Oke Ya Saya pengen cerita pengalaman Jaringan Gusurian Kami pernah bikin Kemah persaudaraan Anak bangsa Itu anak-anak SMA Dari berbagai lintas agama Berkumpul Saat itu Isunya sebenarnya Adalah soal Tangga bencana Tapi dari berbagai Macam agama Nah kemudian kami set up Kemah itu Ada tempat ibadah Semua agama Agar Teman-teman peserta itu Tahu Agama Selain agamanya Ibadahnya bagaimana Nah itu kemudian Saling Saling tahu tuh Oh kalau Islam itu begini Bagi kelompok yang Bukan Islam Oh kalau Kristen itu begini Bagi yang selain Kristen Dan sebagainya Nah juga Ketika makan Bareng-bareng Jangan kemudian makan Ini untuk yang Islam Ini untuk yang Katolik Ini untuk yang protestan Ini Hindu-Buddha Enggak Karena piring tidak mengenal agama Gitu Nasi juga tidak mengenal agama Tiba-tiba kemudian Nasinya Assalamualaikum Enggak Yang mengucapkan Assalamualaikum adalah manusianya Nah setelah Kemah itu berlangsung Beberapa minggu kemudian Kami bertemu lagi dengan peserta Meminta ini Sharing ya Sharing Salah satu Saya agak Kaget juga saat itu Salah satu peserta Bilang begini Terima kasih Kak Sudah diajak kemah kemarin Kenapa Saya itu dulu punya cita-cita Untuk jihad Masuk surga Dan Pengen Ngebom rumah Ibadah lain Sampai di titik itu Kami semuanya ternyata Eh serius Serius Saya ikut kemah kemarin Sebenarnya Sayang malas-malas Santa Tapi Ketika saya tahu Oh ternyata Kawanku yang berbeda agama Makanya sama Hidupnya sama Keseharianya sama Yang berbeda adalah Ibadahnya Tapi dari situ saya tahu Oh ibadahnya orang yang berbeda agama dengan saya Oh begitu-begitu Mengajarkan kebaikan semua Setelah kemah itu Saya gak mau punya cita-cita itu Nah Dari situ kemudian kami Wah gila Ada satu kerugian Dan hampir teman-teman itu Merasa bahwa Oh iya Yang mereka dapatkan adalah bisa mengenal agama lain Satu kerugiannya adalah Materi tentang kebencanaan Gak ada sama sekali nyantol ke teman-teman peserta Padahal itu materinya Tapi justru yang sampingan Itu yang nyantol Yang kena di benak hati peserta Justru tentang perjumpaan yang berbeda dengan agama lain Nah disinilah salah satu langkah Yang kemudian bisa dibangun untuk membangun perdamaian Dari banyak langkah-langkah yang lain tentunya Terus melakukan kampanye gitu ya Kepada masyarakat bahwa agama harus cinta damai dan sebagainya Begitu Baik terima kasih Terus jawabannya Kak Jay Aku mau tanya nih Kak Ustadz nih Ustadz apa saja sih contoh upaya yang dilakukan oleh Rasulullah Dalam mewujudkan perdamaian antaragama Atau bangsa pada masanya Banyak hal yang dilakukan Rasul ya Misalnya salah satunya dulu Di Quraish itu Di Mekah itu kan ada kepala-kepala suku ya Dan kepala-kepala suku ini Satu ketika ingin punya peran Dalam hal renovasi Ka'bah Pas peletakan Hajar Aswad Mereka berantem Karena ingin berebut Kalau yang bisa meletakkan Maka itu berarti kepala suku yang paling dihormat Lalu Diusulkanlah Nabi untuk melerai itu Nabi dengan kecerdasannya waktu itu adalah apa Ngambil surban Lalu ditaruh di tengahnya Semua kepala suku suruh megang Untuk apa Memberikan peran Kepada setiap kepala suku yang ingin berebut Meletakkan itu Hajar Aswad Akhirnya terlerai Dan tidak terjadi Perang antar kepala suku Yang kedua misalnya Ketika Nabi hijrakah ke Madinah Sebelum hijrak ke Madinah Ada dua suku lokal yang Itu gaweannya perang terus Konflik terus Namanya Khosros dan Aus Suku Khosraj dan Aus Ini perang Ya kadang perebutan perempuan lah Kadang perebut lahan lah Macem-macem lah Sebab-musababnya Kadang-gara-gara Apa namanya Satu Menyampaikan tentang syair Kepada yang A Nyindir yang B Dan seterusnya Terjadi peperangan Nah puncaknya itu Ada perang bu'at Namanya Itu semua kepala suku Mati di sana Nah Nabi datang itu Untuk melerai Menyelesaikan peperangan itu Makanya Yathrib Itu diganti nama oleh Nabi Dengan nama Madinah Sebagai simbol Bahwa kota ini Dulu kering kerontang Jauh dari peradaban perdamaian Tapi sudah dirubah oleh Nabi Menjadi negara Yang damai Tidak ada lagi konflik Dengan satu konstitusi Namanya Wasiqotul Madinah Piagam Madinah Itu semua Tumpet-blet disitu Nah Wasiqotul Madinah Inilah yang kemudian nanti Oleh Perdiri bangsa kita Diadopsi Menjadi Pancasila Sebagai kesepakatan bersama Sebagaimana dulu Nabi tidak menggunakan Al-Quran sebagai Konstitusi negara Madinah Tapi beliau Mencipta Satu konstitusi baru Disebut sebagai Piagam Madinah Lalu pada saat Nabi itu Mau melakukan Umroh Kemekah Setelah hijrakan Kangen keluarga Dan seterusnya Mau umroh Tidak membawa Relatan perang Sama sekali Tetapi namanya Orang syirik Iri dengan Nabi Orang kafir Kures itu Memblokade jalan Yang biasa Buat lewat dari Madinah Akhirnya Nabi Melipir jauh sekali Sampai ke Hudaybiah Jauh sekali Kasian sekali Untuk apa Menghindari peperang Itu pun masih dikejar Sama orang kafir Kures Sampai di Hudaybiah Terjadi negosiasi Padahal Nabi Dengan seluruh Sahabatnya Yang jumlahnya ribuan itu Sudah pakaian Ikhrom bayangkan Dari bir ali Madinah itu Dinginnya minta ampun 15 hari perjalanan Madinah Waktu itu Jalan kaki Tidak pakai bus Di hari ini Apalagi pesawat Terbang Gak ada kan Ya Masya Allah Apa yang terjadi disitu Karena untuk Menghindari perang Ingin Nabi damai Walaupun sudah Tinggalnya Sampai Mekah Untuk umroh Lalu ketemu keluarga Karena Terjadi penolakan Dari penduduk setempat Maka Nabi Kalau ini Diteruskan Perang saudara Kalau perang saudara Yang rugi Banyak orang Sehingga Nabi Mengambil Keputusan yang Sangat manusiawi Waktu itu Apa Dengan Menyepakati Perjanjian Damai Hudaibiyah Walaupun Sahabat Umar Protes Sahabat Ali Protes Semua sahabat Protes Ayo kita perang saja Kata Nabi Ini harus diambil Ini keputusan Seorang Manager Seorang pimpinan Yang luar biasa Yaitu Baginda Rasul Mengambil keputusan Sulhul Wudaibiyah Itu contoh-contoh Real yang diajarkan Oleh Nabi Tapi kemudian Agama kita ini Adalah agama yang Cinta damai Oke Aku ada pertanyaan lagi nih Buat Ustad Ustad Apa sih pesan tersirat Dari upaya Rasulullah Tentang perdamaian Yang bisa Diaplikasikan Pada Perdamaian Masa kini Oleh Pala pelaku dakwah Atau umat-umat Islam Yang pertama Dari pelajaran Yang bisa kita ambil Dari peristiwa Yang dilakukan Oleh Nabi tadi Pertama adalah Bahwa agama Islam Itu agama damai Karena Islam Itu adalah Agama damai Agama salam Maka cara Mendakwahkannya Itu juga harus damai Dai-dai hari ini Seyugjanya Kalau ingin Ikut sunnah Rasul Ini kan lagi Tren-trennya Sunnah ya Kalau ikut sunnah Rasul Ini yang harus kita pilih Mendakwahkan Islam Dengan cara Yang damai Sebagai banyak Yang dipilih Dan diajarkan oleh Nabi Yang kedua Gerakan-gerakan Yang bertentangan Dengan Kedamaian Misalnya ada terorisme Dan bentuk Kekerasan Apapun di muka bumi Mengatasnamakan Apapun Apalagi mengatasnamakan Agama Yakin Itu bukan Ajaran agama Karena agama kita Sekali lagi Substansinya adalah Damai As-salam Makanya Dia diberi nama Dengan Dinul Islam Baik Terima kasih Ustaz Sejawabannya Terakhir nih Untuk KJ Pak Mungkas Mengapa sih Perdamaian itu Penting untuk dilakukan Ya Perdamaian itu Adalah modal Bagaimana kita Bisa Ujungnya Sebenarnya Pada kemanusiaan Kemanusiaan itu Bisa terujud Dengan perdamaian Tetapi Kemudian Tidak hanya Bicara perdamaian Saja Saya Saya Lagi-lagi Mengutip Yang Apa Saya sering Mengutip Kodnya Gus Dur Terkait dengan Perdamaian Gus Dur Menyampaikan Begini Perdamaian Tanpa Keadilan Adalah Ilusi Yang Artinya Bahwa Bahwa Agama itu Penting Membangun Perdamaian Tapi yang Lebih penting Dari soal Perdamaian Adalah Keadil aja Bahwa Agama juga Harus Mendorong Keadilan Menciptakan Keadilan Ya Di Pelahan Bumi ini Gitu Kenapa Karena Perdamaian Tanpa Keadilan Ada ilusi Seakan-akan Ini sudah Adil Ini sudah Damai Karena Banyak juga Situasi Dimana Ini sudah Damai Tapi Ternyata Banyak Ketidakadilan Di situ Ini sudah Damai Ternyata Damainya Seolah-olah Damai Nah Maka Penting Kita bicara Soal Perdamaian Plus Keadilan Agar Kehidupan Ini Tidak Ilusi Itu Baik Terima kasih Atas Pemapa Rana Kajida Juga Ustadz Berarti Kedamaian Tanpa Keadilan Itu Hanya Sebuah Ilusi Karena Tadi Disceritakan Juga Oleh Ustadz Bahwa Dalam Pengangkatan Bantu Hajar Rasulullah Mengajak Semuanya Mengangkat Sorban Bersama Itu kan Keadilan Bersama-sama Dapat peran Semuanya Itu Mungkin Untuk topik Hari ini Tentang Peran Agama Dalam Memangkut Perdamaian Teman 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 Bisa Bisa Cek Topik Topik Lain Di Ruang Tengah Karena Banyak Episode Lain Yang Membahas Topik Seru Seperti Hari ini Saya Nafil Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh